Dahulu kala, pada masa Buddha, terdapat seorang anak perempuan cantik bernama Patacara. Patacara adalah seorang gadis anak pedagang yang sangat kaya di kota Sawati. Ia hidup dengan nyaman dan dirawat dengan baik. Ia mempunyai banyak pelayan yang melayani semua keperluannya. Patacara sangat cantik dan menarik banyak perhatian para pemuda. Ketika ia berumur 16 tahun, kedua orang tuanya membatasi pergaulannya di dalam sebuah menara tujuh lantai. Dijaga ketat oleh pengawal untuk mencegahnya berhubungan dengan lelaki muda manapun. Tetapi, meskipun telah dijaga sedemikian rupa, dia tetap terlibat asmara dengan seorang pelayan rumahnya. Ketika orang tuanya merencanakan pernikahannya dengan seorang pemuda yang memiliki status sosial sebanding, dia malah memutuskan untuk melarikan diri dengan kekasihnya. Dia meloloskan diri dari menara dengan menyamar, kemudian hidup dengan kekasihnya di sebuah desa yang jauh dari kediaman orang tuanya. Suaminya kemudian bekerja serabutan dan Patacara harus melakukan pekerjaan kasar yang sebelumnya dilakukan oleh para pembantu rumahnya. Hingga suatu ketika, Patacara hamil. Saat Patacara mendekati hari persalinan, dia memohon kepada suaminya untuk mengantarkannya kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anaknya di sana. Patacara beralasan bahwa kedua orang tuanya selalu memiliki rasa sayang kepadanya, apalagi kalau dia sudah mempunyai anak. Tetapi suaminya menolak. Dengan alasan bahwa, pasti kedua orang tua Patacara akan mengurungnya dan malah menyiksanya karena telah membawa lari Patacara. Ketika menyadari bahwa suaminya tidak akan mengabulkan permintaannya, Patacara memutuskan untuk pergi sendiri. Namun, ketika suaminya menemukan bahwa dia sudah pergi, suaminya mengejarnya dan berusaha membunjuknya. Tapi Patacara tidak mau mendengarkan suaminya. Akhirnya, suaminya pun mengikuti Patacara. Sebelum mereka mencapai kota tempat kediaman orang tuanya, Patacara mulai merasakan rasa sakit ingin melahirkan. Dan tidak lama kemudian, segera lahirlah anaknya yang berjenis kelamin laki-laki. Karena melihat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perjalanan, suaminya membujuk Patacara untuk kembali ke rumah mereka. Kemudian, Patacara mengikuti kata-kata suaminya. Mereka kembali dan melanjutkan hidup mereka di desa. Beberapa waktu kemudian, Patacara kembali hamil. Untuk kedua kalinya, ia memohon kepada suaminya untuk mengantarkan ke rumah orang tuanya. Kembali sang suami menolak, dan Patacara pun bersih keras berniat pergi sendiri. Dan kali ini, dia benar-benar pergi, sambil menahan perut kandungan yang sebentar lagi mau melahirkan, dan membawa anak pertamanya. Ketika suaminya menyusul Patacara, dan memohon agar dia kembali dengannya ke desa, Patacara tidak mau mendengarkan, dan terus melanjutkan perjalanan. Meskipun suaminya berat hati, namun suaminya ikut dalam perjalanan Patacara. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hutan belantara. Saat itu, awan terlihat sangat gelap. Kemudian, sebuah badai dasyat menakutkan datang, dengan petir dan kilat, hujan yang sangat deras. Saat itu juga, Patacara merasakan rasa sakit ingin melahirkan. Dan kemudian, dia meminta suaminya untuk mencari tempat berteduh. Sang suami pergi mencari tempat berteduh, dan dia berniat memotong beberapa dahan pohon untuk dijadikan alas. Saat itu, seekor ular beracun menggigitnya, dan itu menyebabkan suaminya meninggal dunia. Patacara terus menunggu suaminya dengan sia-sia, dan di bawah sebatang pohon yang rindang, dengan guyuran hujan deras. Anak pertamanya terus menangis, sementara, Patacara merasa sangat sakit ingin melahirkan. Dalam kondisi itu, anak lelaki keduanya pun lahir. Kedua anaknya terus menjerit dan menangis sekuat-kuatnya, karena rasa takut, kehujanan, dan mendengar halilintar di tengah badai yang sangat mengerikan. Patacara terus melindungi kedua anaknya, dengan tubuhnya semalaman suntuk. Dalam kondisi yang sangat menderita itu, Patacara juga berpikir, mungkin suaminya telah dengan sengaja meninggalkannya. Setelah semalaman menahan penderitaan, pada pagi harinya, Patacara menaruh bayi yang baru lahir di pangkuannya. Lalu, menggandeng anaknya, yang lebih tua, dan berjalan mengikuti rute yang kemarin ditempuh suaminya. Patacara berkata, Ayo anak-anakku, ayah kalian sudah meninggalkan kita. Lalu setelah beberapa langkah, dia menemukan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Jasadnya terbujur kaku di tanah. Patacara pun menangis sejadi-jadinya. Sangat berduka, dan ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian suaminya. Sambil merata penuh penderitaan, ditemani kedua anaknya yang terus menangis. Patacara mengubur suaminya di tengah hutan. Kemudian, ia meneruskan perjalanan ke rumah orang tuanya. Namun ketika ia mencapai tepi sungai, dia melihat sungai itu meluap sampai setinggi pinggang karena hujan. Patacara terlalu lelah untuk mengarungi sungai dengan membawa kedua anaknya. Jadi, dia meninggalkan anak sulungnya di tepian. Sambil berpesan, Nak, kamu tetap di sini. Jangan beranjak sebelum ibumu memberikan perintah. Ibu akan menyebrangkan adikmu. Setelah itu, ibu akan kembali menjemputmu. Anaknya yang pertama hanya bisa mengangguk. Meskipun ia juga ketakutan karena ditinggal ibunya menyebrang sungai bersama adiknya. Sementara, Patacara membawa bayinya keseberang. Kemudian dia kembali untuk membawa anaknya yang sulung untuk menyebrangi sungai. Tetapi, ketika dia berada di tengah sungai, seekor elang melihat bayi yang baru lahir diseberang. Dan elang itu mengira bahwa bayi itu adalah sepotong daging segar. Elang kemudian menyambar bayi itu dan meskipun patacara menjerit sejadi-jadinya, bayi yang baru dilahirkannya dibawa terbang oleh elang tersebut. Anak sulungnya yang melihat ibunya berada di tengah sungai dan mendengar teriakannya, menyangka bahwa ibunya telah memanggilnya. Dengan rasa takut, anaknya yang pertama melangkahkan kaki menyebrangi sungai yang sangat deras itu dan segera terbawa hanyut oleh arus yang kuat. Patacara berteriak sekencang-kencangnya, mencegah agar anaknya tidak terus berjalan. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak. Meskipun telah sekuat tenaga menyebrangi sungai, ia tetap melihat kenyataan bahwa anak pertamanya hanya terbawa arus sungai. Patacara yang menangis dan sangat berduga hanya duduk di pinggir sungai sambil mengatakan, suamiku mati di patuk ular. Anak pertamaku mati terbawa arus sungai dan anak yang baru lahir telah dimangsa elang. Dengan menahan penderitaan yang begitu berat, akhirnya ia melanjutkan perjalanan. Ia menjadi seperti gila karena tiga tragedi berturut-turut yang menimpannya hanya dalam satu hari. Namun, kenyataan itu bukan akhir dari penderitaannya. Ketika, dia sudah dekat dengan kediaman orang tuanya, seorang wanita datang menghampirinya dan mengatakan bahwa bencana telah menimpa keluarganya. Rumah keluarganya runtuh karena badai. Kedua orang tuanya meninggal, begitu juga dengan saudara-saudaranya dan upacara kremasi mereka sedang berlangsung. Kemudian, Patacara bergegas menuju rumah orang tuanya dan mendapati kenyataan demikian. Ketika, Patacara menyaksikan kremasi keluarganya, semua akal sehatnya melayang karena beban penderitaan yang begitu berat. Dia menyobek-nyobek pakaiannya. Patacara berkata, Suamiku mati di patuk ular. Anak pertamaku mati terbawa arus. Anak yang baru lahir telah dimangsa elang. Dan kini, semua keluarga ku telah meninggal. Sejak saat itu, Patacara menjadi gila. Dia mengembara ke sana kemari sambil menangis dan berduka. Tidak mengetahui apa yang sedang ia lakukan dan kemana dia pergi. Setiap kali Patacara lewat di tempat penduduk, orang-orang melemparinya dengan batu dan mengusirnya. Ia bahkan dikenal penduduk sebagai Patacara yang tidak waras dan sangat malang. Banyak orang yang membicarakan Patacara yang kini telah menjadi gila. Dan suatu hari, ketika Buddha sedang berdiam di hutan cetah, Buddha melihat Patacara sedang menuju ke arahnya. Saat itu, Buddha sedang menyampaikan Dharma kepada para muridnya. Kemudian, Buddha berpesan kepada para muridnya untuk membiarkan Patacara masuk dan mendekatinya. Ketika Patacara mendekati Buddha, Patacara akhirnya tersadarkan dari kegilaannya. Kemudian, dia menceritakan tragedi dan kemalangan yang menimpannya. Sang Buddha mendengarkannya dengan penuh kasih sayang. Lalu, menjelaskan kepada Patacara bahwa semua pengalamannya yang menyakitkan yang telah diceritakannya itu hanyalah sebuah konsekuensi dari pengambilan keputusan yang keliru dalam hidupnya. Patacara tidak mampu mensyukuri kebahagiaan yang dia miliki. Dia juga tidak mampu mengendalikan napsu keinginan dan malah terbawa arus keinginan rendah yang sebenarnya bertentangan dengan aturan moral yang dijaga oleh kedua orang tuanya. Apapun itu, semua telah terjadi. Demikianlah konsekuensi hidup. Kemudian Sang Buddha berkata Sangat sedikit air mata dalam empat samudera dibandingkan air mata yang telah manusia teteskan oleh karena penderitaan dari napsu keinginan yang sesaat. Patacara mengapa kamu tidak menyadari itu? Kata-kata Buddha itu kemudian menembus pikiran dan batin Patacara begitu dalam sehingga dia tersadarkan dengan kenyataan yang telah dirasakan dalam hidupnya. Bagaikan menelan obat yang sangat pahit untuk menyembuhkan sakitnya. Patacara menerima semua kenyataan pahitnya. Ia menyadari bahwa apapun yang telah terjadi pada dirinya adalah sebuah konsekuensi yang telah dia putuskan. Keterpurukan yang selama ini tidak disadarinya hanya akan membuat dirinya lebih menderita. Kemudian Patacara bersujud dihadapan Buddha dan memohon untuk menerimanya sebagai murid. Sejak saat itu Patacara terus disiplin terhadap dirinya menyusun kembali kehidupannya menjadi lebih baik di bawah bimbingan Sang Buddha. Isah ini tercatat di dalam riwayat hidup Buddha. Patacara adalah salah satu bikuni utama siswi Sang Buddha yang dikatakan oleh Buddha sebagai seorang siswi bikuni yang sangat disiplin terhadap binaya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Besata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!